Salam untuk kita semua, perkenalkan nama lengkap saya, Paulus Kulebora, kelas B semester 7, reguler sore. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang ke-8, dengan mata kuliah, kajian, seminar, masalah-masalah sosial. Dengan tema, lembaga nasional penelitian ekonomi dan sosial. Nomor 1, pengangguran masalah kebijakan dalam ekonomi makro output dan lapangan kerja, state of day one, secara implisit dianggap sudah ada. Namun dalam jangka panjang hal itu jelas berubahan. Dalam keadaan sini, yaitu inovasi yang produktif proses dan barang dan jasa, memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume pekerjaan. Di bagian ini kami mengeksplorasi sebagai aspek dampak perubahan pada pekerjaan. Yang paling berkelanjutan sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru, yaitu subjek dari bab pertama. Tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi itu mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang bertahan lama akan mengharapkan percepatan perubahan teknis akan muncul. Penganggurannya yang lebih tinggi namun pertumbuhan produktivitas melambat yang telah terjadi. Sejak 1973 di dunia barat menimbulkan tanda tanya melawan tesis ini, namun dalam tanda kurung kami mempertimbangkan apakah keajaiban produktivitas terjadi di Inggris selama 1980-an. Bisa jadi berpendapat bahwa apapun kinerja ekonomi selama ini, efek penuh dan teknologi informasi atau TI belum dirasakan. Dan bab yang terpisah adalah dikhususkan untuk sejumlah survei tentang pengangguran TI saat ini dan yang diharapkan. Perubahan teknis adalah faktor utama yang menyebabkan perpindahan awal pekerja meskipun kita tidak boleh mengecualikan perubahan spontan dalam selera. Saat pengangguran meningkat, bisa jadi karena perpindahan tersebut atau karena kekurangan permintaan. Sejumlah analisis statistik punya mencoba untuk membedakan antara struktural dan kekurangan permintaan pengangguran. Dan beberapa diantaranya ditinjau secara singkat. Hasilnya adalah ambigu, tetapi ada satu ketidakcocokan, yaitu antara berbeda wilayah ekonomi Inggris yang telah bertahan begitu lama, dikejar dengan lebih detail. Selain menggambarkan perkembangan masa lalu, kami mempertimbangkan apakah ada kebijakan yang mungkin mengarah pada lebih seimbang pekerjaan dan untuk menurunkan pengangguran. Perbaikan umum untuk hampir setiap jenis ketidakcocokan adalah fail kebutuhan. Untuk pelatihan dan pelatihan ulang laki-laki dan perempuan. Untuk pekerjaan pertama dan untuk dipekerjakan kembali setelah hilangnya yang lama pekerjaan. Siapa yang harus memberikan pelatihan ini? Bagaimana seharusnya dibiayai? Dalam bab ini, terakhir dari bagian ini kami menanyakan siapa yang akan menyediakan pekerjaan di masa depan. Nomor dua, pertanyaan upah. Dari sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, dua diantaranya paling banyak menonjol pada waktu yang berbeda. Dalam model ekonomi klasik, tingkat pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah real. Dalam pendekatan ini, pengangguran paksa tidak terjadi di dunia nyata. Upah adalah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang. Dan upah real kemudian bergantung pada bagaimana harga kemudian berperilaku. Pertama dari bagian ini mengeksplorasi dengan bantuan bukti statistik dan perbandingan. Hubungan kompleks antara upah nominal, upah real, dan pekerjaan. Kesimpulannya adalah bahwa untuk sebagian besar periode pasca perang, masalah upah yang signifikan bagi Inggris tidaklah terlalu nyata upah. Tetapi kecenderungan kenaikan upah nominal, inflasi upah menjadi agak terlalu besar. Apakah ada pekerjaan penuh atau pengangguran? Akibatnya pemerintah semakin menggunakan kebijakan. Siapa konsekuensinya? Adalah pengangguran yang lebih tinggi dengan harapan dapat mengekang upah inflasi. Tiga bab berikut mengeksplorasi alternatif kebijakan yang mana telah disarankan untuk mengatasi kecenderungan tersebut. Subsidi upah telah diusulkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan lapangan kerja dalam beberapa konteks. Di antaranya adalah gagasan bahwa tujuan devaluasi dapat dicapai tanpa memprovokasi. Efek knop 1, klaim upah nominal. Pembagian keuntungan memiliki waktu yang lama dan hingga saat ini. Sejarat yang tidak dibedakan tetapi telah menjadi mode lagi sebagai hasil dari argumen kuat. Witsman bahwa itu akan menjadi penangkal yang kuat untuk staflas. Bab terakhir dalam bagian ini mengulas status teoritis sebagai serta pengalaman dibajak di banyak negara tentang kebijakan pendapatan mereka punya sudah sangat ketinggalan zaman di Inggris. Pada 1980-an, tetapi sejak itu solusi alternatif untuk masalah yang mereka ciptakan untuk dipecahkan sejauh ini. Di Inggris bagaimanapun juga terbukti tidak lebih mujarab. Ada kemungkinan bahwa masa depan pemerintah mungkin mendapati diri mereka. Sekali lagi menulai hal yang sulit ini dijalankan. Nomor 3 Kebijakan makroekonomi Selama seperempat abad setelah perang, doktrin itu adalah kebijakan fisikal harus bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan bukan hanya anggaran. Itu secara umum diterima oleh ekonomi dan pemerintah Inggris. Itu ortodoksi baru dari manajemen permintaan ditantang di akhir tahun 1990-an, baik dengan percepatan inflasi dan doktrin monetarisme. Yang untuk waktu singkat menentukan kebijakan pada awal 1909. Sejauh mana yang jika ada pemerintah dapat menentukan tingkat lapangan kerja menjadi masalah kontroversi akut. Ini adalah pertama dari dua kesulitan menghadapi siapapun yang mencoba melakukan analisis objektif. Kesulitan lainnya adalah bahwa ekonomi Inggris tidak mandiri. Peraturan pemerintah ditujukan untuk mempromosikan pekerjaan di Inggris. Mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan berdampak pada pekerjaan di negara lain. Seperti halnya kebijakan negara lain akan berdampak pada pekerjaan di sini. Itu kesulitan telah diperparah oleh fakta bahwa keterbukaan dari ekonomi Inggris tidak konstan. Dan kerangka kelembagaan di mana ia bekerja juga berubah. Nomor empat. Dimensi internasional. Keterbukaan melibatkan migrasi orang perdagangan, barang dan jasa, dan pergerakan modal. Arti keterbukaan bagi perekonomian adalah diperiksa dalam konteks tahapan detergulasi yang berurutan. Kedua domestik dan internasional sejak perang. Dan resim internasional yang berbeda dari beton wadz hingga tahap terbaru. Internasional berhasil mengembang. Berikut analisis situasi di mana dimensi internasional membantu atau menghalangi kebijakan pekerjaan rumah tangga. Perhatian khusus diberikan pada pergerakan modal dan nilai tukar. Nomor lima. Konsep dan pengukuran pengantar. Tenaga kerja secara keseluruhan berbagai konsep yang berkaitan dengan pekerjaan belum sangat diperdebatkan. Meskipun ada beberapa masalah di fail perlakuan terhadap karyawan parwaktu. Pekerjaan ganda. Yaitu pekerjaan secara terpisah dihitung. Tetapi dilakukan oleh satu orang. Dan pekerjaan yang putus asa. Yaitu orang usia kerja yang putus dari populasi kerja. Karena mereka tidak mencari pekerjaan hanya. Karena mereka percaya di sana tidak ada yang bisa ditemukan. Dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.